Masih banyak memerlukan bantuan Lebih banyak lagi orang-orang yang memperhatikan Mereka sangat concern terhadap anak-anak yang kekurangan Kami tidak dapat mengerjakan semua ini sendiri-sendiri Semua orang bekerja seperti Anda, melayani Tuhan, maka Anda tidak sendiri Perkasih ikut ambil bagian dalam ekspo kategorial Keuskupan Surabaya Tentu dalam rangka pertama semakin ingin memperkenalkan Perkasih ini kepada umat Katolik Keuskupan Surabaya Perkasih juga ingin sekali mengucapkan banyak terima kasih atas dukungan Selama ini dari umat Keuskupan Surabaya Terutama untuk membantu anak-anak bakti luhur Banyak sekali anak-anak yang tidak terjangkau Yang dimana bakti luhur berusaha mengadakan pelayanan-pelayanan Bekerjasama dengan Perkasih Dan kami merasa kami tidak dapat mengerjakan semua ini sendiri-sendiri Sehingga perlu dengan partisipasi saudara-saudara kami yang berada atau yang hadir dalam ekspo ini Ya Sambakti Luhur sendiri ini kan didirikan oleh Romo Jansen ya Dan kebetulan ada keluarga saya juga yang tinggal di salah satu Sambakti Luhur di Malang, Singosari Dan hari ini saya melihat sendiri luar biasa karya-karya dari binaan Romo Jansen ya Dan bakti luhur ini mereka sangat concern terhadap anak-anak yang kekurangan Dan mereka kemudian membina mereka bagaimana caranya supaya mereka bisa menghasilkan karya-karya seperti ini Lukisan dan ini luar biasa kami sangat mengharapkan bantuan dari umat Katolik dimanapun berada Untuk bisa memberikan bantuannya khususnya terhadap anak-anak yang tidak memiliki keberuntungan seperti layaknya manusia-manusia normal Mereka punya kemauan yang sangat kuat untuk memberikan karya yang terbaiknya Untuk memberikan karya dan untuk kehidupan mereka Oleh karena itu kami berharap umat Katolik dimanapun bisa membantu yayasan ini Supaya yayasan ini tidak akan bisa apa-apa tanpa kita semua Sehingga kita sangat berharap bahwa tidak hanya saya tidak hanya yang lain-lainnya juga bisa memberikan yang terbaik kepada yayasan ini Semoga yayasan ini terus berkarya Kami berharap semakin banyak orang yang terpanggil untuk memberikan konsentrasi bantuannya Baik materi, baik tenaga pikirannya untuk mendampingi anak-anak yang tidak mampu ini Supaya mereka bisa bangkit, mereka bisa mandiri dan mereka bisa berkarya juga Untuk memuliakan nama Tuhan dengan talenta potensi yang mereka miliki Sehingga kedepannya ini menjadi perhatian kami semua Khususnya nanti saya akan menyampaikan ke rekan-rekan di Komisi D Agar memberikan fokus perhatian Sekiranya Pemkot juga memberikan perhatian di fasilitas umum Di ruang-ruang terbuka Di mana anak-anak yang disperbabel ini juga bisa diberikan peluang, kesempatan Atau tempat-tempat yang memang harus dispesialkan mereka Sehingga tidak bisa disamakan dengan orang-orang umum normal biasanya Dan harus menjadi perhatian dan perlu dianggarkan sejumlah anggaran Untuk membantu anak-anak yang tidak normal seperti layaknya manusia biasanya Saya tertarik dengan membeli lukisan ini Atas dasar pertama adalah saya ingin membantu Dan kedua memang lukisannya juga bagus Agar lebih banyak lagi orang-orang yang memperhatikan Untuk membuat dia lebih semangat Bahwa sekalipun dalam keterbatasan Mesti ada orang yang peduli dia Menghargai dia Sehingga mempunyai semangat Dan kita yang mempunyai kasih itu tadi Hendaklah melakukan pelayanan Terutama untuk mereka-mereka yang dalam punya kebutuhan khusus Kami tidak bisa mengucapkan dengan kata-kata Rasa terima kasih kami, rasa syukur kami Atas kepedulian dari saudara-saudara kita Yang juga selama ini banyak sekali ikut berpartisipasi dalam Dengan perkasi dalam bala Memberikan sumbangan, memberikan advice Memberikan pelayanan, pengobatan Dalam segala bidang Perkasi Surabaya Selamat untuk karya pelayanan kalian Saya melihat kalian begitu getol Dan mensosialisasikan Melalui terbitan-terbitan Majalahnya perkasi Dan harapan saya dengan sesudah mengikuti ekspo ini Perkasi juga di satu sisi Semakin dikenal oleh kelompok-kelompok kategorial Semakin dikenal oleh umat keuskupan Surabaya Khususnya di kota Surabaya Lalu mereka bisa ambil bagian Mereka bisa lalu menjadi peduli Dan ikut ambil bagian dalam pelayanan anda Bersama perkasi Yang kedua Saya berharap bahwa Anda para pengurus perkasi Bisa menjadi semakin antusias Anda tidak sendiri Anda mendapatkan dukungan yang banyak Semua orang bekerja seperti anda Melayani Tuhan Maka anda tidak sendiri Anda tetap bangga Bersyukur pada Tuhan Dan semoga sesudah ini Perkasi pengurusnya tetap aktif Di dalam forum pastoral kategorial Sehingga selalu kontak dengan Kelompok-kelompok lain Pengurus-pengurus lain Kerjasama dengan pengurus lain Sehingga nanti kelompok-kelompok yang lain Juga ikut mempromosikan Karya pelayanan anda kepada seluruh jemaat Selamat untuk perkasi Tuhan memberkati Luar biasa anda Sungguh anda terberkati Ada yang sedang menanggalkan kakayangku Satu demi satu mendudukkanmu Di depan jermin Dan membuatmu bertanyaan Tubuh siap takah kerangan yang ku kenangkan ini Ada yang sedang diam-diam menulis si wayang hidupmu Menintang-diam menintang hari lahirmu Mereka-reka sebaik-sebaik kematianmu Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!